Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengajarkan kita semua Mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya robbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Menurut perimbun Jawa Bertanda jamur tumbuh di dalam rumah ternyata memiliki makna yang baik Benarkah demikian? Begini penjelasannya sahabat Pernahkah kamu melihat jamur tumbuh tidak sengaja di dalam rumah? Rupanya Jamur tumbuh di dalam rumah bisa jadi membawa pertanda Berdasarkan perimbun Jawa Jamur yang tumbuh tidak sengaja di rumah Konon katanya memiliki makna dan arti Jenis jamur yang tumbuh di rumah bisa bermacam-macam Dan bentuknya seperti jamur barat atau jamur so Lantas apa arti jamur tumbuh di dalam rumah? Apakah benar apabila jamur tumbuh dengan sendirinya di dalam rumah Maka pemilik rumah dipercaya akan mendapatkan anugerah? Begini penjelasannya menurut kitab primbon Betal jamur ada makna karya Kanjeng Pangeran haria Cakran ingrat dan sumber lainnya Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda Dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama Pertanda Rezeki Pertanda jamur tumbuh di dalam rumah adalah pertanda baik Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa Hal tersebut jika jamur tumbuh di dalam kamar atau dapur Menurut primbon kamu akan memperoleh rezeki berlimpah Oleh karena itu kamu harus memperbanyak amal baik Agar rezeki yang tak disangka-sangka tersebut segera datang Yang kedua Karir yang bagus Jamur tumbuh di dalam rumah adalah pertanda bagus Jika jamur tersebut tumbuh di kamar atau dapur Maka hal itu menjadi syarat yang baik Menurut primbon Jawa Kamu akan mendapat atau kedatangan seorang teman yang positif Teman tersebut bakal membawa dampak baik terkait kemajuan karir atau pekerjaan Untuk itu kamu diharuskan beramal baik kesesama karena Jika tidak dilakukan maka banyak orang yang akan membenci dan menjauhi kamu Yang ketiga Dikasihi dan disukai orang penting Jangan buru-buru menghilangkan jamur di tembok rumah jika tumbuh secara mendadak Menurut primbon Jawa Bisa jadi hal itu merupakan pertanda bagus Lalu ada jamur di dalam rumah pertanda apa Jamur tumbuh di dalam rumah pertanda bahwa Pemilik rumah akan dikasihi Disukai Dan dipelihara oleh orang penting Orang tersebut bisa jadi Memiliki kedudukan yang tinggi Orang bermertabat atau orang yang punya derajat luhur di masyarakat Yang keempat Pertanda kedatangan jodoh Tumbuh jamur di rumah merupakan pertanda jodoh Menurut mitos yang berkembang Jika di sekitar rumah tumbuh jamur terucuk tunggal Dan yang melihatnya belum punya pasangan Maka dipercaya bakal kedatangan jodoh Namun jika dia sudah mempunyai pasangan Dan melihat jamur terucuk tunggal di sekitar rumah Maka Dia kini akan Ketiban rezeki selama satu tahun ke depan Yang kelima Pertanda Celaka Mitos jamur tumbuh di dalam rumah Juga berkaitan dengan tanda buruk Konon pemilik rumah akan mengalami nasib buruk Apabila mengetahui jamur tumbuh di rumah Tetapi tidak bersedekah Konon kamu akan mengalami kesusahan dan kesulitan yang terjadi dalam waktu dekat Selain itu konon katanya Kamu akan dijauhi oleh saudara Teman atau tetangga Bagaimana sahabat Apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetih hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!